Komplotan pencuri di Tegal, Jawa Tengah, sodara menggasak satu unit motor yang tengah terparkir di halaman rumah. Gembok pagar dirusak pelaku agar motor incarannya bisa dibawa kabur. Rekaman kamera pengawas atau CCTV milik rumah korban di kecamatan Pagar Barang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, memperlihatkan komplotan pencuri merusak gembok pagar. Terlihat seorang pelaku masuk ke dalam halaman parkir rumah dan merusak kunci kontak motor. Satu motor incarannya raib dibawa kabur pelaku. Aksi pencuri ini baru diketahui saat korban hendak pergi ke masjid untuk sholat subuh. Pelakunya itu berarti ada empat, berarti dua motor. Kalau kita lihat di CCTV itu ada dua motor, berponcengan semua. Tapi yang bergerak untuk membongkar motor itu berarti satu orang, tapi waktu membongkar pintu itu dua orang. Yang dua orang di motor itu berarti menjaga antisipasi kelihatannya. Petugas Polsek Pagar Barang yang mendapat laporan langsung meriksa tempat kejadian perkara. Satu kunci letter T dipakai pelaku beraksi diamankan polisi sebagai barang bukti. Kasus pencuri motor di teras rumah juga pernah dialami korban pada tahun 2017 lalu. Namun pelakunya sampai saat ini tak terungkap. Kuncor Uyayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.